Kylian Mbappé ke Real Madrid, here we go! Bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé hampir dipastikan bakal bergabung ke Real Madrid di musim panas 2024 mendatang dengan status bebas transfer. Meski begitu, kepindahannya dari Paris Saint-Germain ke klub ibu kota Spanyol itu jauh dari kata gratis seperti yang dibayangkan. Kylian Mbappé dikabarkan akan dikontrak selama 5 musim hingga 2029 dengan gaji 15 hingga 20 juta euro atau sekitar 254 hingga 339 miliar rupiah per musim. Angka ini tentunya jauh di bawah yang ia peroleh bersama Paris Saint-Germain, bahkan tidak sampai setengahnya. Bersama jawara Perancis itu, Mbappé diklaim bisa memperoleh pundi-pundi uang hingga 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah per musimnya. Angka tersebut lantas menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di benua Eropa. Dengan demikian, Mbappé akan mengalami penurunan gaji yang besar hingga lebih dari 50 persen di Real Madrid. Namun, mantan pemain AS Monaco itu akan tetap mendapat bayaran yang lebih besar daripada di PSG jika menerima pinangan El Real. Di Madrid pun Mbappé sebetulnya akan menerima bonus, meski tak sebesar di PSG. Salah satunya dari hak citra dari kegiatan komersial klub yang melibatkan dirinya. Namun yang paling mencengangkan dibalik kepindahannya ke Real Madrid adalah bonus bergabung. Ya, bonus bergabung merubah segalanya, hanya dengan menekan kontrak sebagai pemain Real Madrid, Mbappé akan mendapat uang sebesar 150 juta euro atau sekitar 2,5 triliun rupiah, yang dicicil dalam 5 tahun. Jadi, alih-alih membayar Paris Saint-Germain untuk menebus bintangnya, Real Madrid justru membayar langsung ke bintangnya sendiri Mbappé. Selain itu, Mbappé akan mendapatkan 80 persen pendapatan dari image rights atau hak citra dari setiap kegiatan endorsement dan tanda tangan dengan sponsor sebagai pemain Real Madrid. Perjanjian itu berbeda dari yang biasanya, di mana pemain dan klub biasanya berbagi pendapatan image rights 50-50. Real Madrid juga akan memberi bonus kepada Mbappé jika dia berhasil merebut gelar bergengsi seperti Ballon d'Or. Selain itu, Mbappé juga akan mendapatkan bonus jika mencapai jumlah gol atau asis tertentu. Tak hayal, angka inilah yang membuat transfer klien Mbappé jauh dari kata gratis seperti yang dibayangkan. Bahkan jurnalis Sky Sports, KV Sohekol menegaskan bahwa kepindahan striker 25 tahun itu ke Real Madrid akan menjadi bebas transfer termahal dalam sejarah sepak bola dunia. Melansir dari Football Espana, Kylian Mbappé akan mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Musim ini nomor punggung 10 masih digunakan oleh Luka Modric, namun gelandang asal Pro Asia itu sudah dipastikan akan hengkang dari Real Madrid musim ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sebenarnya ingin memberikan Mbappé nomor punggung 7. Nomor punggung itu dikenakan Mbappé saat di PSG, dan sang pemain diketahui ingin mengikuti jejak Cristiano Ronaldo yang merupakan idolanya. Namun sayangnya, nomor punggung 7 saat ini digunakan oleh Vinicius Junior sejak 2 musim lalu. Mbappé juga tidak mau merebut nomor punggung 7 dari Vinicius jika nantinya telah resmi bergabung dengan Los Blancos. Selain nomor punggung 7 yang menjadi nomor keramat dan istimewa, nomor punggung 10 adalah nomor yang juga sangat spesial di Real Madrid. Sejumlah legenda tercatat pernah mengenakan nomor 10 di El Real, di antaranya Luis Vigo, Clarence Sidor, dan Ferenc Puskas. Bahkan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti dikabarkan telah memikirkan formasi untuk mengakomodasi kedatangan Mbappé. Di mana Judea Belingham akan bermain lebih ke dalam, sedangkan Mbappé yang akan mengenakan nomor 10 akan bermain di sisi kiri atau tengah. Kylian Mbappé telah menjadi salah satu striker tertajam di dunia. Dalam usianya yang baru 25 tahun, dia telah menjadi bintang keberhasilan Perancis meraih trofi Piala Dunia 2018. Mbappé bahkan nyaris mempertahankan gelar itu 4 tahun kemudian. Sayangnya, Les Blues kalah dari Argentina pada partai final Piala Dunia 2022. Sejauh ini, pemain berusia 25 tahun itu telah mencetak 12 gol dalam 12 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Total ia mencetak 224 gol dan 99 asis dalam 272 pertandingan di semua kompetisi bersama PSG. Tak hayal, sejumlah klub pun berbut untuk mendapatkan tanda tangannya. Terima kasih telah menonton!